Kita sedekah, kita sholat Ada ibadah ruh Apa ibadah ruh? Ma'rifatullah Mengenal Allah SWT Nanti Pak, kalau Allah izinkan kita masuk sorga Bapak akan ingat kalam saya ini Kalau kita masuk Sorga amin Yang kita rindukan nanti ketika masuk sorga Dua aja, saat zikir sholat Yang paling dilindukan lagi Saat kita ngaji ma'rifatullah Saat-saat itu yang akan dikenal Zikir sholat, ma'rifatullah Mengenal Allah Kita akan merindukan itu Dan kita menyesal ya Allah Kenapa dulu hidupku tidak dihabiskan Untuk mengenang engkau di dunia Untuk bermakrifat kepada engkau Untuk sholat kepada engkau di dunia Jadi tolong Pak, besok kalau kerja Berangkat, zikir aja di jalan Radionya kecilin aja Selesain dulu wirid Ini saya ijazahkan wiridannya Pertama istighfar 300 Ini wirid para sahabat nabi Kemudian dirumuskan oleh Imam Abdul Hassan Issyadili Pertama apa istighfar 100 sambil jalan aja Lihat aja tuh jamnya Kira-kira kalau udah 3 menit Selesai 3 menit atau 5 menit Selesai 15 menit doang atau 20 menit Yang kedua La ilaha il Lallah Sama kan di zikir-zikir lama juga kan Ini yang kita sebut di khutbah kemarin Jika ada orang membaca La ilaha Ilallah Ada orang baca gitu dari kolbunya Allah kan selalu mandang kolbu kita Untuk orang yang membaca ini Allah berikan pandangan istimewa Di belah langit dan bumi Allah sekedar memandang dengan keistimewaan rahmatnya Bahwa orang ini diangkat jadi kekasihnya Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah Semoga Allah membuka kolbu kita Pikiran kita Merendahkan hati ini Supaya mampu menerima Hakikat-hakikat diri Allah SWT Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Di pertemuan pertama Kami menghantarkan tentang Islam, Iman, Ihsan Tentu mesti ingat sebagiannya Islam, Iman, Ihsan Islam melahirkan ilmu Namanya fiqh Dalam fiqh itu Orang kalau ingin memahami Hukum yang zahir Dia punya jalan namanya mazhab Maka mustahil Kalau ada orang hari ini Tidak mau bermazhab Apa yang terjadi Jika tidak bermazhab Maka akan muncul Perseteruan panjang Bahkan di masjid-masjid Ada namanya mazhab syafi'i Ada mazhab Manaliki Mazhab Hanafi Mazhab Hanbali Masih banyak mazhab-mazhab yang lain Tapi yang bertahan Cuma empat itu Lalu Al-Iman Al-Iman itu melahirkan ilmu Namanya ilmu tawheed Ilmu aqidah Nah ini melahirkan Aqidah Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah Yang nama ini Sering diperdebatkan Dan diperbutkan oleh banyak kaliran sekarang Kenapa? Karena Nabi menjamin Kulluhum finnar ilmu tawheedah Semua umatku itu Madrasah-madrasah Madrasah-madrasah Disebutlah madrasah Imam Tuhawiyah Ada madrasah Imam Ash'ariyah Ada madrasah Imam Al-Maturidiyah Tiga madrasah itu sekarang Yang popular cuma dua Ash'ari Maturidi Maka ada orang ingin menyusup ke yang ketiga itu Yang Tuhawi Diambillah teks Imam Tuhawi Lalu mereka talbis Mereka manipulasi teksnya Sehingga terkesan Akidah mereka masuk bagian akidah Imam Tuhawi Akhir banyaklah Santri-santri mahasiswa pulang dari beberapa wilayah di timur tengah Ada satu negara yang mengajarkan kitab itu Pulang-pulang mereka kemudian membatalkan akidah Ash'ariyah Maturidiyah Yang kita kenali dengan sifat 20 Ya pernah belajar ya Bapak Ibu Masih diajarin gak disini Udah gak ya Atau gak boleh ngaji itu disini Harus ada Pak yang ngaji itu disini Ngaji Ahlus Sunnah yang sahih itu Kalau gak nanti diganti Ahlus Sunnah itu Nanti berubah istilahnya Namanya Tiga Tauhid Uluhiyah, Rubiyah, Asma, Asifat Itu sudah isinya, kontennya Istilahnya tidak masalah Tapi isinya, definisinya Itu bertentangan dengan yang tadi Dan mereka menyebut inilah yang Ahlus Sunnah Yang ini tidak Ahlus Sunnah Yang kita pelajari dari kecil itu Kita kan belajar ya Allah wujud, kidam, bakwa Itu dibatalkan semua sama mereka Bahkan yang muda-muda diklan mereka Ya gak jauh lah umuri dari saya Ada yang tua dikit Ada yang muda dikit Mengatakan apa? Pengikut Ash'ariyah sesat Mereka sudah berani sekarang Ngomong begitu Di TV-TV nya, di radio-radio nya Di Youtube-Youtube nya Ya, di sosmed-sosmed Mereka mengatakan apa? Akidah Ash'ariyah sesat Kalau sudah begitu Apa jadinya umat nanti? Ya, dan sekarang anak-anak muda Sudah berani ngomong begitu Ya Orang-orang yang ingin Menjadi orang soleh Lalu mereka Mencari kajian Bingung Di perisi menganjalan Mereka kemudian Membukalah channel-channel Youtube Yang ketemu yang begitu-begitu, Pak Akhirnya baru beberapa bulan Beberapa tahun Ngaji lewat Youtube Lewat TV Channel-channel tersebut Sekarang mereka berani Mengatakan bahwa Ash'ariyah sesat Tidak sadar Efek ngomong begini itu Tidak sadar Bahwa yang mengislamkan negeri ini Terbanyak itu Ulama-ulama yang Akidahalusunnah Dengan madrasahnya Ash'ariyah dan Maturidiyah Wali Songo Semuanya Ash'ariyah Ya, gimana itu Pak? Kiai-kiai Indonesia Rata Ash'ariyah Yang membangun NU Muhammadiyah Ash'ariyah Kalau kita bilang Ash'ariyah sesat Berarti pendiri NU Muhammadiyah sesat Tidak Rela tidak Antum ini Bapak Ibu ini Ketika imam-imam kita ini Disebut sesat oleh mereka Mau diem Mau diem tidak? Atau kita harus Bisa Bertindak Kita harus bertindak Dengan cara yang positif Mereka buat ngajian Kita buat kajian Tidak usah digerbek Pak Tidak usah Mereka buat ta'lim Kita buat ta'lim Ya Mereka punya Channel Youtube Ya Antum harus punya juga Yang belum kita punya TV Ya Ada satu TV Tapi dulu pernah Ada orang syiah Masuk di dalamnya Akhirnya Dituluh lah Semuanya syiah Udah dibersihin Pak Sekarang udah gak ada syiahnya Tapi masih Kena cap Itu mungkin Ngerti maksud saya ya Itu tentang Akidah Ahlus Sunnah Akidah Ahlus Sunnah ini Tidak sempurna Jika tidak ada Namanya ihsan Maka Islam Iman Ihsan Kenapa? Akidah Ahlus Sunnah itu Hanya Menteorikan sifat Allah Menghafalkan Sifat Allah Allah wujud Kidambak Sedangkan Ihsan itu Merasakan yang punya sifat Menghadirkan Yang punya sifat Allah Ta'ala Yang maha Mulia Maha Sempurna Kedalam diri kita Allah kan Maha dekat Tapi kenapa Tidak terasa Dalam diri Ini yang disebut Dengan ihsan Maka Nabi Menifikan ihsan apa? Engkau beribadah Seakan memandangnya Jika tidak Engkau merasa Di Pandangnya Kalau udah masuk Kesini Perdebatan Hilang Tadi rame Tadi saya bahas Tentang Al-Sunnah Alirannya panas Enggak palah Panas Emosi kita naik Emang begitu Tabiatnya Ilmu Akidah itu Bikin kita Agak emosian Dikit Tapi Membuat kita Lebih waras Tidak sembarangan Mengkafirkan orang Atau Membidahkan orang Atau Menganggap orang syirid Baik Semua ilmu ini Islam Iman Tidak sempurna Jika tidak sampai ihsan Al-Islam tadi Wujudnya kita tadi Sholat subuh Sholat subuh berapa rokaat? Dua rokaat Sebelum sholat subuh Kita wudu Rangkaian sholat itu Siapa yang kita sembah Diteorikan Dalam ilmu akidah Bagaimana Sebenarnya Yang disembah itu Maka dirasakanlah Dengan al-ihsan Ilmu al-ihsan ini Melahirkan Suatu Sikap para sahabat Yang disebut Zuhud Ilmu kezuhudan Ini memunculkan Satu ilmu Yang sekarang Orang malu Menyebut namanya Yaitu Tasawuf Gitu Sekarang diganti Nama Pak Tazkiatun Nufus Ketika kita buka Kitab Ternyata Tazkiatun Nufus Hanya satu Bab disini Gak cukup Modalnya itu Karena Diri kita Tidak hanya Nufus Nufus Jama'at dari Nafs Jiwa Diri kita Diri kita Nah ini Tolong dihafalkan Ini pernah saya Sampaikan di beberapa Tempat juga Ada yang disebut Jasad Nih Tubuh yang ini Yang kasar ini Yang ada syahwat Di dalamnya Ada emosi Di dalamnya Ada nafsu Di dalamnya Nafsu bahasa Indonesia Bukan nafsu bahasa Arab Jasad ini Di dalamnya Ada apa Ada nafs Apa arti nafs Jiwa Jiwa ini Dia punya Beberapa tingkatan Ada jiwa yang Amarah Bukan amarah Amarah Suka marah-marah Kalau amarah Itu amarah Bissu Yang banyak Menyuruh kepada Keburukan Itu Si jiwa itu Dan dia punya Karakter yang banyak Nanti Kalau udah Meningan Namanya Mulha Disebut Lawama Suka mencaci Diri sendiri Maka ditandain Orang kalau habis Masyiat Dia kemudian Menyesal Ini namanya Lawama Benar gak Berarti Dia sudah naik Kalau amarah Ini mirip Psikopat Orang salah Tidak merasa Salah Naik lagi Mulhamah Kadang soleh Kadang tidak soleh Kalau di masjid Semangat Salat sunat Kalau nyampe di rumah Ilang semangatnya Di masjid Semangat ngaji Di rumah Ilang semangatnya Kalau ketemu guru Ketemu teman Semangat untuk membangun Iman dalam diri Tapi kalau sudah sendiri Kemudian Maksiat pun dilakukan Ini namanya Mulhamah Kadang terilhami Berbuat baik Kadang terilhami Buat Buruk Orang ini Hanya bisa Diangkat Menjadi Mutmainnah Jika dirajin Berpindah Sebelum mati Mengarah ke sana Di saat orang Tidak bangun Kita bangun Alhamdulillah Siapa yang bangunin kita Bapak Ibu Bangun sendiri Atau Atau Alaram Tapi pernahkah Alaram bunyi Tidak bangun Membangun Sering ya Buktinya bahwa Alaram bukanlah Yang membangunkan Yang membangunkan Tetap Allah Karena secara Ilmu rohani Di surat Az-Zumar Dikatakan Allah lah yang Mewafatkan jiwa-jiwa Yaitawfal anfus Ada yang digenggam Tidak dibalik-balikin Mati namanya Mati yang sebenarnya Ada yang dilepasin Itu namanya Bangun Berarti kita Tiap malam mati Mau mati Enak gak Sebelum tidur Pakai Adam Tidur Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kalau Bapak search di Google, di Youtube, lalu ada orang berbicara tasawuf tidak benar. Itu karena dia awam dalam masalah tasawuf. Ada yang hampir benar, dikira tasawuf itu sesuatu yang berkaitan dengan zikir-zikir. Oke, tapi ingat tidak semua zikir-zikiran itu tasawuf. Zikir itu setara dengan tasawuf, dia hanya salah satu bagian dari tasawuf. Salahnya salah satu. Karena ada orang berzikir bukan untuk Allah. Ada zikir untuk kesaktian. Ada zikir supaya rezekinya lancar. Ada zikir supaya tidak kebaca oleh KPK. Itu banyak tuh ya. Ada zikir supaya pilkada besok kepilih. Yang begini ini, itu bukan zikir sufi. Bukan zikir tasawuf. Jadi, di kesempatan mulia ini, saya ingin mengajak kita membaca lebih. Lebih jernih. Itu bukan tasawuf. Ini saya bawakan kitabnya. Ini kitab tasawuf. Tidak ada pak ketemu yang dibayangkan orang semua itu. Semua ini adalah ajaran Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Dalam fikir ada namanya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Selama ini istighfar tidak pak? Ada istighfar ya. Tapi, dari mana kita tahu, kita istighfar karena apa, untuk apa, dan sampai level mana. Itu tahunya pakai kitab ini nanti. Maka Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, Beda ilmu fiqih dengan ilmu tasawuf itu satu aja. Ilmu fiqih mengetahui ibadah sah atau tidak sah. Sunnah atau bid'ah. Boleh atau tidak? Boleh. Orang mengira, ini ilmu segala-galanya. Akhirnya sekarang anak-anak muda pada doyan ngomong sunnah bid'ah. Ya kan? Padahal itu belum semua. Itu baru sepertiga bagian agama kita. Sepertiganya di akidah, sepertiga pelengkapnya, penyempurnanya adalah ilmu tasawuf. Apa kaitannya, Abu Hamid Al-Ghazali? Menjelaskan hadis Ihsan tadi. Jika fiqih mengetahui halal haram boleh tidak boleh sunnah bid'ah sah batal, Maka ilmu tasawuf ini lebih unik. Ma'rifatul rad wal kabul. Mengetahui amal diterima atau ditolak? Ditolak atau diterima? Canggih gak, Pak? Antum bisa ditekni. Ini amal saya diterima apa enggak? Itu bisa ketahuan, Pak, di dunia. Karena selama ini orang bilang, hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu. Ada indikatornya. Ada indikatornya. Ini sebagai contoh. Mengikut Imam Ghazali, tapi udah belakangan. Namanya Al-Imam Al-Katani. Dalam kitab beliau mengatakan, Da'iratul Kaun. Apa kata beliau? Ciri paling sederhana, Ibadah orang tidak diterima. Contohnya sholat. Abis sholat langsung kabur, Pak. Ini ciri-ciri sholatnya dilempar langsung sama dia. Pernah gak ngeliat? Atau kita merasakan itu? Di usut, coba diingat-ingat. Kenapa saya buru-buru, Abis sholat bergerak ke arah lain? Ke dunia? Karena di dalam sholat, Kita sudah ngancang-ngancang. Mau jalan kemana? Mau ke arah mana? Sholat begitu diterima gak? Dalam surat Taha, Ayat 14, Allah berfirman, Akimis sholatat ledikri. Dirikan sholat untuk Mengingatku, Menyebutku. Ini kita sholat, Kita ingat jalan keluar masjid. Nanti aku kalau keluar lewat sini, Lewat sini, Pernah begitu? Jujur aja Pak, Gak apa-apa kok. Sama kok kita. Saya juga pernah begitu. Emang begitu? Itu syaitan kerja Pak. Apa kata syaitan? Dalam hadis yang sahih, Jika seseorang sholat, Maka syaitan mengatakan, Uzkur kaza. Uzkur kaza. Ingatlah ini. Ingatlah itu. Ingatlah ini. Ingatlah itu. Itu sebabnya banyak yang teringat Kalau lagi sholat. Bener ya? Nabi sendiri kok yang ngabarin? Nabi sendiri yang ngabarin. Bedanya, Nabi Muhammad SAW, Syaitannya, Koritnya sudah masuk Islam. Maka syaitan dan Koritnya, Sudah gak berdaya memperdaya Nabi. Justru ikut sholat sama Nabi. S.A.W. Nah kita kan Koritnya belum Islam semua nih Pak. Yang punya hak mengislamkan Korit cuma, Al-Ghawus. Namanya wali tertinggi. Kalau di fikih namanya Mujtahid. Imam Mujtahid. Kalau ini Imam Al-Ghawus. Bukan namanya Ghaus. Bukan. Itu gelarnya. Kalau di akhir zaman, Ya Imam Mahdi. Hanya itu yang bisa mengislamkan. Saya gak bisa mengislamkan ya Pak. Itu bukan otoritas saya. Saya ngabarin doang. Nah sekarang kita masuk ya. Jadi tasawuf apa tadi? Ilmu mengenai ihsan. Apa faedahnya? Mengetahui amal diterima atau ditolak. Maka Nabi kasih kabar gembira. Ada orang yang diterima amalnya seperempat. Ada yang sepertiga. Ada yang setengah. Ada yang dua pertiga. Ada yang semua. Ada yang gak. Sepuluh persen aja Pak. Kabar gembiranya Pak. Alhamdulillah masih diterima lah. Walaupun cuma berapa gitu. Kita bisa tahu itu Pak. Abis sholat itu kita zikir. Kenapa abis sholat itu zikirnya istighfar? Kan kita sudah diampuni seharusnya. Kan Nabi mengatakan sholat lima waktu itu seperti seseorang punya sungai di depan rumahnya lalu dia mandi lima kali. Betul? Hadis ini masih ingat? Ya. Tapi kenapa abis sholat masih istighfar? Itu istighfar bab terima atau tidak terima. Maka ini kabar gembiranya Pak. Ciri-ciri sholat kita dimaklumi oleh Allah. Kita mau istighfar babi sholat. Tapi istighfarnya harus dinaikin. Bukan istighfar dosa fisik saja. Tapi sudah masuk istighfar minta ampun dari sholat yang tidak khusyum. Dari zikir yang tidak da'in. Yang tidak langgeng di kolbu. Sembari kita sholat. Itu kan pikiran kita kemana-mana. Jadi pikiran itu mau kemana. Kolbu ini mau kemana. Kolbu itu hanya maunya satu. Allah. Pikiran maunya selain Allah. Berperanlah disitu. Kita mengistighfarkan itu. Insya Allah Allah maklumi nanti. Itu maksudnya. Maka jangan-jangan. Ibadah kita yang diterima bukan sholatnya. Tapi istighfarnya. Gitu Pak. Nah ini yang sering saya sampaikan. Ketika Nabi bersabda. Bahwa Allah berfirman dalam hadis kudsi. Wahai habbaku. Jika engkau tidak merasa berdosa. Aku akan datangkan generasi baru yang merasa berdosa. Lalu mereka minta ampun kepadaku. Fa'agfirullahum. Fa'agfirullahum. Lalu aku ampuni mereka. Kita ini. Pernah merasa berdosa gak? Itu dia. Inilah ilmu tasawuf. Cuma karena istilah ini ditolak banyak orang. Jadi saya sekarang menjadi ghorobak. Jadi ghorib. Jadi asing muda. Karena ustad-ustad muda udah gak mau ngomongin ini. Malu katanya takut ditinggal jamaah. Bapak mau ninggalin saya. Kira-kira gimana? Mau ninggalin gak nih? Saya jawab. Jadi ada orang ngomong saya. Ustaz. Ente gak takut nanti dihujat oleh kelompok fulan. Dihujat oleh man haj fulan. Ente gak takut nanti ditinggal jamaah. Ada pak yang negur saya begitu? Jawaban saya apa? Afwan akhi. Saya berdakwah bukan untuk diikuti fulan. Bukan untuk dipuja si fulan. Tapi saya mengajar berdakwah ila Allah. Saya belajar untuk membawa diri saya kepada Allah. Dan mengajak kawan-kawan kita kepada Allah semampu kita. Jika tidak mau ya sudah. Udah gitu aja pak kita jawab. Dan sampai hari ini dia gak mau ngajarin tasawuf. Kalaupun ngajarin itu dikasih judul lain. Kita katakan. Mau sampai kapan ente begitu? Di zaman sudah begini. Orang sudah terang-terangan memerangi ahli sunnah. Perangkat-perangkat ilmu ahli sunnah. Ini jangankan tasawuf pak. Mazhab aja ditentang sama mereka. Apa kata mereka? Tidak ada mazhab dalam Islam. Tidak boleh ikut mazhab. Para imam mazhab melarang ikut mereka. Dipakai kalam-kalam itu. Imam mazhab seperti imam syafi'i ketika mengatakan. Jangan taklit kepada aku. Beliau ngomong ke siapa? Ngomong ke kita? Atau ngomong ke siapa? Kira-kira ini bayang-bayangin nih. Imajinasi kan pak. Beliau ngomong ke siapa? Orang yang diajarinnya disebut siapa? Muridnya. Muridnya itu siapa aja? Muzani, Muradi, Buwaiti, Humaydi. Itu level-level gurunya Bukhari semua pak. Humaydi terakhir yang saya sebut. Itu gurunya imam Bukhari. Selevel mereka. Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Lawi. Murid semua. Apa kata imam syafi'i? Jangan taklit kepadaku. Kenapa? Imam syafi'i sudah memberikan perangkat ilmu kepada mereka. Nih, kalau ada dalil, ada persoalan, kamu olah sendiri. Tapi kalau bapak-bapak ini, yang gak pernah nyantri. Nyantri dulu udah lupa. Udah nyantri, masuk kuliah, kuliahnya juga gak jelas. Ini berapa tahun, UIN, IIN, itu terjajah oleh kurikulum-kurikulum yang gak jelas. Lama pak, lama. Sampai sekarang, kemudian mereka mulai sadar lagi, dibalikin lagi. Itu yang kurikulum lama-lama itu. Lama buku terjemah yang dibaca. Akhirnya kawan-kawan kita santri-santri. Masuk UIN, IIN, gak bisa baca kitab lagi pak. Padahal mereka lebih fokal daripada yang tempatan Timur Tengah. Timur Tengah kan gak ada presentasi. Coba tanya teman-teman kita Timur Tengah. Presentasi kuliah itu gak ada. Maka kalau ngomong itu ngedokterin. Ngedokterin kebanyakan, gak semua. Kalau anak UIN, anak IIN, enggak. Mereka ketika menjelaskan sesuatu, itu ya bisa berkilah dulu, berteori dulu. Karena udah biasa berdebat. Cuma, baca kitabnya udah mulai longgar. Saya tujuh tahun bang ajar di UIN, sampai 2019. Saya menghidupkan, dari 2012 itu saya menghidupkan ngaji kitab. Jadi kuliah itu ngaji kitab. Dibawa ke teater, semua kelas itu bakal kitab. Sempat lumayan hidup itu kajian kitab-kajian kitab ya. Tapi, takdir Allah saya meminta. Supaya didekatkan dengan ahli Quran, ya kita jadi pindahnya ke istitut ilmu Al-Quran. Cuma saya lebih nyaman ya, secara rohani saya lebih nyaman. Cuma kita berharap, UIN IIN sebagai corong ahli sunnah nanti bisa kembali ke kitabnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Biar enggak dituduh libra lagi ya. Apalagi ada buku itu pemurtada di IIN. Ini kan enggak benar nih sebenarnya. Baik. Bapak, salamakan Allah. Jika kita tidak mulai angkat kajian-kajian seperti ini, mungkin lima tahun lagi kajian tasawuf habis, Pak. Yang tersisa cuma pusat-pusat zikir yang sudah enggak ada kajiannya. Tambah benerlah tuduhan bahwa sufi enggak punya ilmu. Dulu Imam Syafi'i mengatakan, sufi itu kasulun jahul. Udah pemalas, jahil lagi. Kenapa? Ada dulu orang berpakaian sufi. Sufi itu pakaiannya dulu suf, pakaian wall. Wall itu dulu pakaian murah, Pak. Sekarang kan pakaian mahal. Kalau kita musim dingin, pergi ke subtropis itu mahal itu baju. Imam Syafi'i melihat ada orang pemalas enggak mau ngaji. Enggak mau bekerja, menjahil. Pakai baju sufi, maka beliau sindirlah. Ya, sufi begitu. Diabadikanlah kalam ini dalam kitab mana Imam Syafi'i karya Imam Al-Bayhaqi. Tapi di bagian lain, Imam Syafi'i memuji sufi. Kok ini enggak ditampilkan? Dalam diwan-diwannya, syair-syairnya. Bahkan beliau mengatakan, aku belajar dari kalangan sufi. Satu kalimat. Yang sering kita dengar, semenjak kita kecil. Al-Waktu Saifun. Pernah dengar? Waktu itu adalah? Mudah. Jika engkau tidak menebas dengannya, engkau akan ditebasnya. Itu kalam siapa, Pak? Kalam sufi, bukan hadis Nabi. Dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat 205. Jangan kamu jadi orang yang lalai dengan waktumu. Dengan masamu. Diturunkan makna itu oleh sufi menjadi Al-Waktu Saifun. Dulu saya concern kajian hadis. Sibuk ngurusin. Hadis do'aif. Do'aif sahih. Do'aif palsu. Ya, tapi jenuh juga, Pak. Ilmu hadis itu kan ilmu alat. Bukan ilmu maksud. Bukan ilmu tujuan. Ada keras gitu di hati saya. Merasa, kok aku merasa kayak suka nyerang orang ya. Nyerang ustaz siapa yang hadisnya gak sohi gitu. Akhirnya, saya kemudian kembali ke kajian Ahlu Sunnah. Yang kajian Akidah. Kajian Akidah bertahun-tahun kita buat daurah, 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 daurah. Ternyata gak bisa juga. Menenangkan hati saya. Apa yang bikin tenang hati saya ketika belajar? Kitab ini. Ilmu Tasawuf. Nah, maka saya sedang berbagi sharing pengalaman ketanangan itu. Semoga nanti Bapak Ibu memburunya. Mencarinya sendiri. Ya, cari gurunya, cari ahlinya. Kita masuk saja ke kitab. Al-Babul Awal. Bab pertama. Bab pertamanya dimulai dari taubat. Apa arti taubat? Sering denger kata taubat gak? Kita biasanya sering bilang, Kalau teman kita jarang ke masjid, Eh, itu men lo taubat. Kan gitu. Ya. Itu bukan taubat Pak. Bukan itu yang taubat. Al-Taubah itu, kalau bahasa Arab, Ar-Rujwa. Kembali, Berbalik dari dosa. Berpaling dari dosa. Ar-Rujwa Ad-Zant. Dosa itu dibagi tiga. Dosa fisik. Dosa batin yang namanya nafsiyah, jiwa, kolbu. Ada dosa rohani. Ini tiga pangkat dosa. Dosa fisik ya, Mata yang nakal, Telinga yang mendengarkan yang gak benar. Nah ini, Orang awam semua udah beres. Bahkan orang-orang yang menganggap tasawuf ini ajaran sesat, Mereka jarang mempunyai dosa yang ini. Tapi ada dosa kolbu, Dosa nafsiyah. Merasa lebih pintar. Itu sombong namanya. Merasa lebih benar. Merasa imamnya ahli bid'ah, Dia ahli sunnah. Kan ada tuh jamaah yang begitu. Ya. Hati-hati antum, Kalau begitu, kena tuh sudah ya. Merasa, Kita yang sholat ini lebih benar, Daripada orang gak sholat. Gitu. Merasa kita yang menikah ini lebih benar, Daripada orang-orang yang nakal di luar. Belum tentu. Masih ingat PSK di zaman Bani Israel? Allah ampuni semua dosanya, Cuma karena dia menyayangi seekor anjing. Kita yang sholat setiap hari ini, Jangankan anjing, Manusia aja kita gak sayang. Mau jadi wali Allah, Wali Allah dari mana? Jadi kadang-kadang Allah angkat seseorang jadi wali, Kekasihnya. Bukan dengan sholat, Pak. Sholat ini kewajiban badan sudah. Haknya badan kita emang sholat. Tapi Allah lihat kolbunya. Ketika si perempuan yang sangat banyak dosa ini, Sangat hina lah kalau bagi orang awam, Mungkin kalau orang agamawan menganggapnya, Najis ini perempuan. Tapi kolbunya, Tersimpan nur rahmah, Nur cahaya, Kesih sayang Allah, Inti dari rahman dan rahim. Yang diulang-ulang di Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan diulang berapa kali, Pak? Bismillahirrahmanirrahim di Qur'an. 114. Ditambah dengan surah An-Namal. 114. Perintah sholat. Akimis sholat. Sholat lebih kurang ya kalau yang digabung dengan zakat, 26-an. Kalau yang sendiri, sekitar 50-an. Lebih banyak rahman dan rahim. Maka jika kita sholat, Tidak menumbuhkan rahman dan rahim, Sholatnya gagal. Gitu. Sholat kan sujud nih. Jika sholatnya tidak membuat pribadi saya, Pribadi yang sujud. Yang rendah hati, Maka saya sholat pun. Tapi yang sholat baru badan. Nafsnya belum sujud. Kolbunya belum sujud. Nah ini yang diistihfarkan kalau habis. Assalamualaikum. 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 Kita minta ampun, Pak. Ampunkan aku ya Allah. Kolbuku belum sujud. Perasaanku belum sujud. Egoku belum sujud. Emosi kok belum sujud. Sudah begitu belum istihfarnya. Nah coba mulai nanti, Pak ya. Nanti sholat. Habis sholat istihfar. Kalau gitu, Kira-kira istihfarnya cukup gak tiga kali? Gak cukup. Gak cukup, Pak. Barulah nyambung kita. Kenapa nabi istihfarnya 70 kali? Diitung-hitung segitu, Pak. Jadinya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa kata beliau? Di dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 3 Allah menyebut dirinya Ghafir dhanbi wa qabilit tawbi Allah lah yang mengampuni zan, dosa Wa qabilit tawbi Dan menerima tawbat Jadi tawbat ini bukan masalah Bagus bacaannya Ya Dan di Al-Quran Kita sering mendapatkan Tawabin Ya Misalnya ada ayat Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang Tawabin Apa arti tawabin? Kalau harfiah di terjemahan Orang yang mertobat Tapi makna aslinya Itu lebih dari itu, Pak Karena sudah ada tasdibnya Mubalagah Tawabin Artinya orang yang doyan tawbat Orang yang doyan tawbat Dan itu ada di pribadi Nabi Iqina Muhammad SAW Nah, udah candu tawbat belum, Pak? Pribadi tawbat itu Ciri-cirinya tidak merasa suci Nah, sudah sampai level itu belum kita Ini ceknya sederhana aja nih Ketemu orang yang kemaksiat Hati kita merasa Kita lebih baik dari dia Atau Semoga aku dijaga Supaya tidak terjebak Dengan apa yang dia lakukan Dia belum tentu lebih hina Daripada aku Nah, ini pribadi tawbat namanya Tapi kalau kita jalan keluar Ibu-ibu yang berjilbab Ini melihat orang tidak berjilbab Terus mengatakan Ah, itu laknat Perempuan meraka Gitu Sudah keluar bahasa-bahasa begitu Ini sama dengan kasus Seorang ahli fikih Yang didatangi Al-Gojo Pembayaran Jadi Al-Gojo bayaran ini Jadi dia disuruh bunuh orang Bunuh orang Sudah berapa yang dibunuh sama dia? 99 Kata Al-Gojo Kata si ahli fikih ini Ente dibunuh 99 orang Gak ada tawbat bagimu Dibunuhlah orang itu Nah, ini Apa bedanya kita sama dia Riwayat itu sindiran buat kita Kalau ada orang pemaksiat Walaupun bunuh 100 orang Gak boleh kita anggap dia hina Siapa tahu hatinya sedang mencari kebenaran Allah kan yang dipandang kolbu orang Allah gak pandang fisik kita pak Sama sekali Saya pakai begini ini Allah gak pandang Pakai kopiah Allah gak pandang Jenggot saya panjang Allah gak pandang Yang dipandang kolbu saya lagi ngapain nih Ya Kolbunya merasa Bergantung kepada Allah Merasa hina dihadapan Allah Atau merasa lebih mulia Dihadapada makhluk Itu yang Allah pandang tuh Nah, kita yang mana pak? Inna Allah yang zuru'ilah kulubikum Ya Allah pandang itu kolbumu Bukan serbanmu Bukan kopiahmu Bukan pakaianmu Nah, makanya saya mengimbau Kalau ngisi kajian training Untuk para da'i Kita ngajak Wahai tuan-tuan da'i Para ustad Para syaih Para kiai Tolong jangan sibuk di performan pakaian Sorban kayak gamis Enggak Ente sibuk ngurusin kolbu Gimana caranya? Sebelum jamaah kita bangun Kita bangun duluan Ngapain? Istighfar pak kerjaannya Ini yang disebut dalam surat zaryat Wabil asharihum yastagfirun Ciri-ciri penghuni surga itu Ketika orang tidur Dia bangun Ngapain? Yastagfirun Mereka merasa berdosa Mereka minta ampun kepada Allah Nah, ini bapak ibu Salamakan Allah Walaupun bapak sebagian Bukan da'i Bukan ustad Bukan guru Coba amalkan itu Itu dijamin masuk surga Udah Ya, ayatnya jelas ya Bahwasannya Penduduk kali surga itu Amalannya Yastagfirun Mereka minta ampun Di saat orang sedang tidur Artinya Dia gak bisa tidur Karena kepikiran dosa Kenapa kita bisa tidur pak? Karena kita lupa Amal dosa kita Bener gak? Nah, inilah nikmat dari Allah Namanya lupa Jadi lupa itu Untuk manusia Kesempurnaan Bagi Allah Itu Kemustahilan Gak Gak mungkin Allah Bersifat lupa Tapi bagi kita Itu Sebuah kesempurnaan Coba kalau kita Ingat semua orang Yang nyakitin hati kita Bisa tidur gak? Gak bisa Kita ingat Semua orang yang Yang pernah Berkata kasar Kita gak bisa tidur Apalagi ibu-ibu Ini yang hatinya Lebih lembut Dari bapak-bapak Yang pernah dulu Sakit hati Putus cinta Atau bercerai Kalau Allah gak kasih Lupa Itu gak bakal bisa tidur Maka lupa itu Kesempurnaan Bagi kita Saat kita lupa itu Nabi Beristighfar Dari kelupaan itu Ya Allah Aku minta ampun Karena aku lupa Kalau aku berdosa Nah itu istighfar juga tuh Nah orang Kalau sudah tahu nih Celah-celah istighfar Ternyata Banyak yang perlu Kita istighfarkan Baru dia disebut Tawwabin Maka orang begini Karakter keduanya Tidak pernah Putus asa Dari rahmat Allah Ini disebut dengan Tawwabin Segunung Setinggi langit Dosanya Dia masih ada harapan Allah pasti bisa Mengampuniku Bukan berarti Dia kemudian Enak-enakan mahasiat Enggak Dia setiap kali salah Dia punya harapan Husnuzan kepada Allah S.W.T Lalu beliau mengatakan Disini Apa hukum Tawbad Selama ini istighfar Hukumnya apa Yang kita tahu Sunat ya Enggak Pak Dalilnya apa Dalam surat An-Nur Ayat 31 Allah berfirman Wathubu Ila Allahi Jami'ah Ayyuhal Mu'minun Bertobatlah Kepada Allah Semuanya Wahai orang-orang Beriman Ini perintah bukan Berarti wajib Maka beristighfar Bertobat itu Wajib Hukumnya Lalu dikatakan oleh beliau At-Taubah itu Ada tingkatan Tingkatannya ya Ada model-modelnya Ada orang yang Ciri-ciri diterima Taubatnya Dia bisa melupakan Dosanya Ada yang kedua Ciri-ciri orang Yang diterima Taubatnya Dia tidak bisa Lupa Dosanya Ternyata ini Perbedaan antara Dua guru dan murid Jadi suatu kali Imam Sari Sakti Gurunya Imam Junaid Itu ditanya Apakah Taubat yang diterima Itu wahai Tuhan Guru Apa jawaban beliau Antan Sadan Pak Kamu bisa move on Melupakan dosamu Lalu kamu bisa membuat Lebaran baru Ini menurut Imam Serius Sakti Kalau Imam Junaid Muridnya apa Muridnya Lanjutan dari yang tadi Ketika ditanya Gurunya sudah meninggal Menurut gurunya Begitu Tapi ketika beliau Menjelaskan kepada Murid-muridnya Taubat itu Ketika engkau Selalu ingat Bahwa engkau Perdosa Nah Beda kan terjemahnya Engkau Mengingat dirimu Bahwa dirimu adalah Pendosa Sehingga merasa Hina terus Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ketika Nyuruh kita baca Quran Perintahnya apa Fasta'izbilahi Mina syaitanirajim Berlindunglah kepada Allah Dari syaitan yang Terkutuk Kenapa Karena banyak orang Baca Quran Ada riak dalam dirinya Banyak orang Baca Quran Dia merasa Lebih benar Dari orang lain Mau imam Mau jamaah Sama Semoga kita Tidak masuk Ke bagian yang itu Lalu dikatakan Dalam kitab ini Bahwa Taubat itu Ada taubat Orang awam Ada taubat Orang khawas Nah Tadi yang saya jelasin itu Taubat orang awam Itu dari dosa-dosa fisik Nah rata-rata Orang-orang yang ekstrim Itu mereka jarang punya dosa ini Disebutkan oleh Imam Shahrastani Kelompok-kelompok ekstrim Pemberontak-peromberontak Astas nama agama Dari dulu Itu mereka terjaga Dari dosa-dosa fisik Tapi Hati mereka Belum tentu terjaga Dari dosa Batim Ya Maka disebutkan disini Taubatnya para khawas Nah ini sudah taubatnya Para wali pak Kalaupun kita Belum kekasih Allah Wali Allah Minimal kita berguru Atau mendapatkan ilmu Kewalian Apa salah satu ilmunya At-taubah Minal ghaflah Taubat dari kelalaian Ini yang saya jelaskan Di awal tadi Nah Coba ini dirasa-rasa Nanti kalau taubat Taubatnya dari Kelalaian dalam sholat Atau masih dari Maksiat biasa Kalau masih dari Maksiat biasa Berarti taubat kita Mesti taubatul Awam Nah kalau udah naik Setelah taubat Dari dosa-dosa fisik Dosa biasa Kita minta ampun Kepada Allah Dari dosa Merasa lalai itu Ya Dosa merasa Tersinggungan Ini hati-hati Ini ya Pengurus masjid Hati-hati pak pengurus Ustadz juga gitu pak Ustadz itu Lebih makan hati Daripada pengurus masjid Kadang Saya gak usah cerita deh Banyak lah Nastapa jadi Dai jadi guru Harus betul-betul Kuat mentalnya Kalau enggak Rusak Ikhlasnya rusak Nah itu istifarnya Berat lagi tuh Makanya dai-dai itu Kadang futur Dia kemudian Don Bukan masalah Honornya dia Tapi kadang-kadang Masalah Mu'amalah muridnya Jadi guru itu Diuji sama muridnya Ya Sebagai mana orang tua Diuji sama Anaknya Jadi guru-guru Ustadz Kiai-kiai Diuji sama jamaahnya Ada yang Jadi jamaah ini kan Terbagi dua Murid yang sungguh-sungguh Sama murid yang Saudik Murid yang Kazin Murid yang Saudik Murid yang Mengikuti gurunya Karena dia melihat Ada kebenaran Dalam di gurunya Bukan karena Gurunya Sempurna Ingat Itu Kalau murid yang Kazin Ini murid Karena dia melihat Ada kesamaan Yang dia cari Dari gurunya Jadi hasrat Dia Terpenuhi oleh Si guru itu Maka dia kemudian Senang sama guru itu Suatu saat Jika keluar Dari kalan gurunya Sesuatu yang Gak sesuai dengan Ekspektasi dia Ditinggalkan gurunya Ini yang disebut Dengan murid yang Kazin Jamaah Jamaah palsu Jamaah palsu itu Semoga Bapak Ibu Ketika berguru Kepada siapapun Guru disini Yang duduk Di kursi yang Mulia ini Semoga Bergurunya Sungguh-sungguh Karena melihat Ada cahaya ilmu Pada guru tersebut Bukan karena Dia sempurna Nah Jangan sampai Kita mengikuti Guru Karena sesuai Dengan hasrat kita Ini banyak Saya dulu Berguru begitu Pak Ketika Ekspektasi Saya gak ada Saya tinggalkan Bahkan Saya kata-katain Itu gurunya An-A'udzubillah Mindalik Wah canggih amat Antum pakai online Baik Ini ada berapa Waktu lagi 5, 10 Baik Ini ada pertanyaan Pak Luqman Hakim Pak Ustadz Syukran materinya Bagaimana Realisasi Ibadah Mahdoh Ibadah mahdoh Ibadah murni Dengan Ghoiru Mahdoh Ibadah yang tidak murni Contohnya Ngaji Ngaji ini kan Ghoiru Mahdoh Apalagi Kita kerja Niatnya Menafkahi Keluarga Itu ibadah Pak Itu ibadah juga Disebut ibadah Ghoiru Mahdoh Ibadah yang tidak Murni Apa yang Kita harus Lakukan Dalam Realisasi Ibadah Mahdoh Dan Murni Mahdoh Dimana Kebijakan kami Adalah orang awam Jadi beliau Lagi Bertanya Tentang Cara Menerapkannya Allah Berfirman Dalam Al-Quran Mesti ingat Ayatnya Tidaklah Aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali Untuk Ya'budun Ya'budun Secara harfiah Artinya Menyembahku Tapi berkali-kali Saya menerjemahkan Ya'budun Artinya Mengenalku Ibadah Mahdoh Ibadah fisik Kita Dan kolbu Itu Solat Zakat Haji Umrah Solat sunat Ibadah Ghoiru Mahdoh Ini Ibadah Yang isinya Untuk Mengisi Rohani Tapi Kadang-kadang Fisik kita Tidak kebawa Dan perlu Diketahui Kadang-kadang Rohir Mahdoh Itu Secara Kualitas Lebih tinggi Daripada Mahdoh Kadang-kadang Lebih wajib Daripada Mahdoh Contohnya Ketika Ada Ta'lim Kita Masuk Masjid Mau Tahiyatul Masjid Lebih dahulukan Tahiyatul Masjid Atau Ta'lim Tahiyatul Masjid Apa Ta'lim Tahiyatul Masjid Sunat Tidak Ta'lim Itu Wajib Atau Bukan Wajib Cuma Dia Ghairu Mahdoh Wajib Tapi Ghairu Mahdoh Gitu Nah Nanti Bisa Diterapkan Semuanya Termasuk Sholat Shuruk Tapi Antum Terserah Kita Tidak Paksa Kalau Mau Sholat Silahkan Cuma Kalau Ngikutin Ilmunya Kajian Masih Berjalan Lalu Shuruk Masuk Tinggal Pilih Pilih Yang Sunat Atau Yang Wajib Itu Tidak Masalah Terus Apa Saja Yang Kita Niatkan Untuk Allah Untuk Membantu Hamba Hamba Allah Keluarga Kita Kan Hamba Allah Maka Itu Ibadah Wairu Mahdoh Apalagi Kalau Bapak Ini Kerja Niatkan Saya Nanti Mau Zakat Dari Kerjaan Ini Udah Pak Itu Dari Awal Berangkat Sampai Bulan Besok Dapat Gaji Itu Suma Dihitung Ibadah Ya Dihitung Ibadah Semua Tapi Ingat Ada Ibadah Mahdoh Karena Niatnya Tidak Benar Itu Gak Dapat Apa Apa Saya Sholat Supaya Disebut Ahli Ibadah Ya Saya Ngajar Ibadah Mahdoh Nih Saya Ngajar Supaya Disebut Orang Alim Supaya Sebut Ustadz Sunnah Ustadz Aswajah Ya Nah Ini Ini Ibadah Mahdoh Ataupun Mahdoh Gak Dapat Apa Apa Saya Paling-paling Dapat Honor Pulang-pulang Cuma Dapat Honor Gak Dapat Pahala Saya Nah Inilah Kejadian Guru-guru Di Madrasa Kiai-kiai Di Pesantren Kalau Mereka Tidak Main Kolbunya Disini Realisasi Mahdoh Tidak Berhasil Tujuan Dia Mengenal Allah Tidak Berhasil Tadi Coba Diatikan Aku Ciptakan Jin manusia Tidak Aku Ciptakan Mereka Kecali Untuk Mengenalku Maka Semua Aktifitas Mengenal Allah Itu Adalah Wajib Mau Bentuknya Ta'lin Mau Bentuknya Zikir Mau Bentuknya Solat Maka Kita Tidak Perlu Benturkan Kalau ada Teman Kita Tadi Waktu Masjid Dia Solat Sunat Dulu Pada Kita Lagi Ta'lin Tidak Masalah Biar Kenapa Mungkin Dia Menganggap Itulah Mengenal Allah Tidak Masalah Sama Misalnya Antum Lagi Ta'lin Masuk Syuruk Ada Orang Solat Sunat Berarti Mungkin Itu Pemahamannya Itu Tidak Masalah Juga Tapi Kalau Ngikutin Ilmu Ma'rifatullah Mengenal Allah Sesaat Itu Lebih Afdol Dari Seribu Rokat Dalilnya Mana Ada Dalam Sunat Ibn Majah Disebutkan Dua Riwayat Satu Riwayat Menyebutkan Satu Bab Ilmu Lebih Utama Daripada Seratus Rokat Di Riwayat Kedua Lebih Utama Daripada Seribu Rokat Satu Seratus Satu Seribu Ini Cuma Menunjukkan Kualitas Tergantung Ilmunya Ngarahin Kemana Ngarahin Mengenal Allah Atau Mengenal Salah Allah Jika Mengenal Allah Maka Satu Nafas Tarik Waktu Kita Ibadah Berarti Ibadah Ini Dua Ibadah Fisik Bernama Kita Sedekah Kita Solat Ada Ibadah Ruh Apa Ibadah Ruh Ma'rifatullah Mengenal Allah Nanti Kalau Allah Izinkan Kita Masuk Sorga Bapak Akan Ingat Kalam Saya Kalau Kita Masuk Sorga Amin Yang Kita Rindukan Nanti Ketika Masuk Sorga Dua Aja Saat Zikir Solat Yang Paling Dilindukan Lagi Saat Kita Ngaji Ma'rifatullah Saat Saat Itu Yang Akan Dikenal Zikir Solat Ma'rifatullah Mengenal Allah Kita Akan Merindukan Itu Dan Kita Menyesal Ya Allah Kenapa Dulu Hidupku Tidak Dihabiskan Untuk Mengenang Engkau Di Dunia Untuk Bermak Rifat Kepada Engkau Untuk Solat Kepada Engkau Di Dunia Jadi Tolong Besok Kalau Kerja Berangkat Zikir Aja Di Jalan Radionya Kecilin Aja Selesain Dulu Wirid Ini Saya Ijazahkan Wiridannya Pertama Istighfar 300 Ini Wirid Para Sahabat Nabi Kemudian Dirumuskan Oleh Imam Abul Hassan Isyadili Pertama Istighfar 100 Sambil Jalan Aja Lihat Aja Jamnya Kira-kira Kalau Tiga Menit Selesai Tiga Menit Atau Lima Yang Kedua La Ilaha Il Lallah Sama kan Di zikir-zikir Lama juga kan Ini yang kita sebut Di khutbah kemarin Jika ada orang Membaca La Ilaha Il Lallah Ada orang Baca gitu Dari kolbunya Allah kan selalu Mandang kolbu kita Untuk orang Yang membaca Ini Allah Berikan pandangan Istimewa Di belah Langit Dan bumi Allah Sekedar Memandang Dengan Keistimewaan Rahmatnya Bahwa orang Ini Diangkat Jadi kekasihnya Ini Sambil Nyetir Bisa jadi Wali Allah Jadi jadi Wali Allah Mudah Mudah Yang penting Bacanya Lisan Baca Kolbu Mengikuti Tapi Walinya Baru Wali umum Belum Wali khusus Wali khusus Ada tugasnya Kerohaniannya Gak kuat Antum itu Wali khusus Itu ada Tugas berat Tugasnya Kalau Mu'alim itu Siap Dibenci orang Siap Mendatangi Tempat-tempat Yang Tidak ada Materi Disitu Disitu Hanya menghabiskan Materi Kita Ada Pak Nanti Orang-orang Begitu Itu ada Itulah Nabi Nabi kan Dato kemana-mana Itu pakai Dananya Pakai Dana sahabat Habislah Dana mereka Untuk dakwah Puncaknya Jihad Ini dakwah Belum ada Udah jihad-jihad Aja ya Hayyalal Jihad Kelaut Aja kalian Orang belum Ngaji Bab Tentang Apa itu Ibadah Dengan benar Mereka Sudah buat Hayyalal Mana ada Di kitab Fikih Di kitab Hadis Hayyalal Solat Diganti Hayyalal Jihad Itu Bid'ah Itu yang Finnar Kata Rasulullah Itu Ya Yang membuat Hal-hal Yang tidak Dilakukan Yang tidak Ada dasarnya Dalam agama Ini Tertolak Hadis Dirmizi Di imam Muslimnya Jauh-jauh Perkara baru Apa itu Kullu Muhdasatin Bid'ah Segala Satu yang Baru Yang tidak Ada dalilnya Bid'ah Nah ini Bahaya Semangat Jihad Tapi tidak Pakai ilmu Karena Tidak punya Ma'rifat Jihad Jadi Jihad itu Ada ma'rifat Sehingga Jelas Kita berjuang Untuk apa Dengan Cara apa Kapan Waktunya Itu ada Main buru-buru Jadi Imam Mahdi Keluar Belum Pak Tunggu dulu Imam Mahdi Masih sembunyi Masih disembunyikan Allah Sabar-sabarlah Pertanyaan kedua Nabi Muhammad kan Maksum Tidak punya dosa Dosa apa Yang ditobatkan Yang beliau Baca Saat istighfar Itu dosa Yang disebut Dalam hadis Innahu Layughanu Ala Kalbi Hadis ini Sahih Sesungguhnya Ada Ghain Yang menutupi Kolbuku Apa arti Ghain Nurun Cahaya Yang Menyilaukan Kolbu Nabi Maka aku Bertobat Minta ampun Kepada Allah 70 kali Jadi Nabi Dapat Nur Nur ilmu Nur Dibukakan Alam langit Alam bumi Kepada Nabi Ketika Nabi Melihat itu Nabi Istighfar Kalau kita kan Pengen ya Penasaran ya Melihat alam Alam lainnya Bener Penasaran gak Melihat surga Nabi Melihat surga Itu yang disebut Ghain Nabi Ketika dibukakan Oleh Allah Tersingkaplah Ini surga Ini neraka Disebutkan Dalam hadis Imam Bukhari Ketika Nabi Lagi mimpin Salat Tiba-tiba Beliau Maju ke depan Dan tangannya Kayak memetik Sesuatu Tapi tiba-tiba Beliau mundur Kayak ketakutan Sesuatu Ketika salat Beliau cerita Taukah kalian Kenapa aku maju Dan ingin memetik Sesuatu Aku melihat Ada pohon-pohon Surga Dan buah-buahnya Tiba-tiba Aku ingin memetiknya Lagi salat tuh Coba kalau Imam kita begitu kan Salatnya gak Selesai-selesai Tiba-tiba Dalam waktu Sekejap Berubah Allah ganti Yang dilihat Nabi adalah Neraka Maka beliau mundur Nabi memandang Itu tersilaukan Oleh akhirat Ini yang disebut Ghain Maka nabi Minta ampun Karena beliau Sempat terobsesi Ngambil Ngambil Buah-buahan surga Itu aja Nabi istighfar Ya Kalau kita Pengen surga Maka istighfar kita Masih jauh Di bawah istighfarnya Nabi Salallahu alaihi wassalam Kira-kira begitu Jadi nabi Tidak ada dosa Dosa fisik Sudah gak ada Yang meyakini Nabi berdosa Dosa kecil Itu Sheikh Ibn Taymiah Maka dibantah Masuk penjara Beliau Di zaman hidupnya Dalam kitabnya Maju'uf Ratawa Beliau mengatakan Nabi Terpelihara Dari dosa besar Tapi tidak dosa kecil Ini kekiluran besar Beliau Dikritik oleh Para ulama Pertanyaan terakhir Ustaz Maaf tadi Ustaz mencetuhkan Kisah wanita yang hina Dan seekor anjing Yang mendapatkan rahmat Apakah kejadian yang Akhir-akhir ini Sedang viral Seorang asli yang mengenal Ulama besar Bisa masuk ke kategori ini Kira-kira bagaimana Pak Pertama Wallahu A'lam Tapi Kenapa Nabi Menyampaikan hadis tadi Karena Itu akan terjadi Setiap masa Pak Setiap masa Ada perempuan Yang begitu enggak Setiap masa Ada ahli fikih Yang Yang ganas enggak Ada Tapi kalau dia Main-main Amal neraka Saya juga takut juga Pak Ya Dia bilang apa Tentang neraka Biar gue masuk Neraka gitu ya Itu saya juga asrem Ya kita berharap Dia tobat lah Kita juga tobat Pintu tobat kan Masih terbuka Masih terbuka Jangan deh Ngomong-ngomong begitu Bahaya Kenapa Kata Nabi Balak bencana Azab itu Kadang-kadang Diturunkan Asbab kalam Ini kita Kasih pesan aja dia Ya Dia kan orangnya Dermawati itu Dermawan ya Suka ngasih Ya mirip-mirip itulah Cuma kok Ngomong begini nih Bisa rontok lagi Amalannya Ya Kita enggak boleh Memandang rendah Pak Siapapun Enggak boleh Saya minta ampun Kepala Allah Jika saya memerang rendah Siapapun Baik yang sefaham Tidak sefaham Yang taat Ataupun maksiat Ini yang kita sebut Hijab Jadi hijab itu Dibagi dua Pak Allah itu Menguji kita Dengan dua jebakan Satu jebakan taat Disebut hijab cahaya Yang kedua Jebakan maksiat Disebut dengan hijab Kegelapan Kalau orang terjebak Dengan taatnya Dia akan merasa suci Saya merasa lebih Suci ini dari orang Sama orang terhijab Dengan nasabnya bisa Merasa nasabnya Menjamin hidupnya Hati-hati juga Ini para habaib Hati-hati juga Walaupun antum itu Keturunan Rasulullah Nanti Yang akan memutuskan Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah kan dapat Laporan nanti Siapa cucu-cucunya Yang mengikuti Ajaran Nabi Yang gak diikutin Dipecat pak Kehabibannya Tapi karena kita Gak tahu Kita serah saja Kepada Allah Maka Jika ada habaib Yang aneh-aneh Kita diem aja pak Kita serahkan Kepada yang ahlinya Sudah dia ngurus Ya Dulu waktu Saya ketemu Dengan seorang kawan saya Habib Dia bilang Udah ar-razi Yang habaib Urusan kita-kita Alawiyah Ya sudah Semenjak saat itu Saya gak mau Ngerecokin masalah Pada zurian Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Ya mochi'ah mereka Mau ekstrim Kita gak mau urus Itu sudah Ada yang urus Jadi bapak Ibu Tolong jangan Nyinyir kepada zurian Nabi Ya Kenapa Kan mereka punya nasab Nasab Nabi ini Jaminannya langsung Dari Rasulullah Sallallahu alaihi Semua nasab terputus Kecuali nasabku Itu jaminan dari Nabi Paling kita Empat Mbuyut ke atas Kalau mereka sampai ke Nabi Adam Bisa dikejar Pak Itu ajaibnya Maka Jika ada Kuzuryat Nabi Yang aneh Cukup Tidak disenangi Perbuatannya Jangan pernah Ta'nun finnasab Meragukan Nasabnya Tolong Ini adab kita ya Cukup Ya Fadal Mengenai Ada pendapat Melihat Diri kita itu Hakikat Tapi orang lain Satiak Itu masuknya Gimana Mungkin Barangkali Pertanyaannya Tadi tentang Melihat diri Hakikat Ke orang lain Syariat itu Mungkin Ayatnya Surat Zariat juga Itu ya Wafi Amfusikum Afala Tubesirun Di dalam dirimu Wafi Kan Di dalam Di dalam dirimu Apakah kamu tidak memandang Tubesirun Nah ini yang disebut Pandangan Tadi Hakikat Ya Istilah Syariat Tarekat Hakikat Marifat itu istilah ulama Kalau bahasa kita sederhana Ya Syariat itu Pakaian tubuh Tarekat itu Latihan jiwa Hakikat itu Pencapaian kolbu Marifat itu Kebahagiaan ruh Ma'rifat itu ilmu Artinya Ilmu Maka disebut Ma'rifat Untuk apa orang Berlatih zikir Supaya dapat ilmu Untuk apa orang Ngaji Supaya dapat ilmu Semuanya itu dapat ilmu Jadi tidak salah Istilah begitu Ya Ada lagi Oh ya Zikirnya ya Astagfirullah 100 kali La'ilallah 100 kali Yang ketiga Salawat 100 kali Yang pendek Sallallahu ala Muhammad Pendek Ya Gak usah Dengapal-apalin Kalau lebih bagus Allah Masalli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Boleh pakai Sayyidina Sayyidina Muhammad Boleh tidak Yang ketiga Yang keempat Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Il-Azim Orang yang baca ini Yang terakhir ini Subhanallah Ini tidak akan miskin Seumur hidupnya Tapi berzikirlah ini Bukan karena Takut miskin Tapi karena ingin Mendekat kepada Yang Maha Kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minimal perasaannya Gak merasa miskin Walaupun hidupnya Sempat susah Ya Itu Subhanallah Bihandi Subhanallah Il-Azim Nanti di lain waktu Kita syarah Jika waktunya banyak Tambahkan Ya Latif 129 kali Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya bisa dihitung Baka ini Ya Latif Wahai yang maha halus Yang maha lembut Takdirnya Kudrah iradahnya Itu ijazah Yang saya dapatkan Dari masyayikh Masyayikh kita Untuk zikir pagi Dan sore Itu yang saya amalkan Pak pagi Kalau pulang pengajian Pulang subuh Itu di rumah Khusus di rumah Saya amalin itu Supaya di rumah Kita bercahaya Kalau gak di kenderaan Ya Supaya kenderaan Kita ikut bangga Jadi Dimanapun tempat Kita berzikir Itu tempat Itu nanti Jadi saksi Dan mereka mengatakan Wahai Benda-benda Selain ku Saksikan Bahwa aku Sedang di Tempatnya oleh orang yang berzikir Begitu Dalam melihat Iman Unubarok Dan hadisnya Hassan Semoga kita termasuk Yang mereka banggakan itu Amin Dengan ini Saya ijazahkan Zikir Ma'surat Ma'surat terpendek Lima zikir Astagfirullah La ilahilallah Salallahu ala muhammad Subhanallah Bi hamisul azim Ya latif Sebagaimana saya diijazahkan Guru-guru kita Ya Al-Hazinnya Wa Lima Shaykhina Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Shaytan Bismillah Al-Rahm Surat Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu Al-Ilahil Antas Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha